Meski penolakan mengalir, Pemkot Pontianak menegaskan akan tetap melakukan razia pada warung internet yang menyalahi ketentuan. Penertiban perlu dilakukan untuk mencegah pelajar bolos sekolah dan bermain di rental internet ini. Sekarang warnet ini, terserah-terserah masyarakat sudah memiliki smartphone, internet di rumah, wifi, punya laptop, komputer. Jadi wajar kalau warnet berkurang, tapi kita juga harus menertibkan jam bukanya dan pengunjungnya. Kalau anak-anak yang jam sekolah itu harus dilarang, terus malam juga dilarang. Nah kita akan kembalikan fungsi warnet itu sebagai fungsi komunikasi, informasi. Praktisi teknologi informasi sekaligus aktivis Pontianak Digital Stream Himawan menilai penertiban wajar dilakukan. Yang mengaku selama ini banyak anak di bawah umur yang menghabiskan waktu mereka di warnet. Kalau masalah Dota, Dota itu salah satu e-sport, misalnya elektron e-sport permainan strategi kan. Itu nggak ada salahnya buat refreshing ataupun mau dijadiin mata pencarian sekalipun. Yang jadi masalah di sini adalah ketika ada yang Satpol PP itu merazia sebuah warnet. Nah itu kita harus lihat dulu warnetnya ini, usernya anak-anak kecil ataupun anak-anak sekolah yang tidak sekolah. Nah itu menurut saya patut dirazia sih, karena yang namanya jam wajib sekolah, kenapa dipakai untuk di warnet. Dan juga banyak anak-anak kecil itu sekarang membuat, bagaimanapun dia mendapatkan uang untuk bermain warnet sampai pagi seperti itu. Kontroversi warnet ini berawal ketika wali kota Pontianak, Ustermiji, berdebat dengan salah seorang pengguna Twitter. Pengguna Twitter itu memprotes penertiban yang dilakukan Satpol PP ketika ia sedang mengikuti kompetisi Dota Tingkan Internasional. Namun wali kota Pontianak, Ustermiji berdali, kompetisi Dota Internasional tak hanya bisa dilakukan di warnet, tapi cukup dengan laptop dan koneksi internet. Tim Liputan Kompas TV